Intro Warga Kelurahan Kisaran Naga, Asahan, Sumatra Utara digegerkan dengan adanya penemuan mayat pria tergeletak di sebuah warung kopi di pinggir jalan lintas Sumatra Diduga meninggal secara mendadak, jasad pria dievakuasi tim gugus tugas dengan protokol kesehatan COVID-19 dan menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar lokasi warung untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki pasti penyebab kematiannya Jasad pria yang diketahui bernama Sudarto, 63 tahun warga Kelurahan Setang Kisaran Asahan itu pertama kali ditemukan pemilik warung saat membuka warungnya Sebelumnya korban sempat mengeluhkan sesak nafas dan sakit di bagian dada kepada pihak keluarga Terima kasih ya, tadi pagi telah ditemukan mayat seorang laki-laki umur 63 tahun atas nama Darto Alamat pada saat sekarang ini menurut keluarga KTP penduduk Palembang Sementara keluarganya sendiri itu penduduk Setang Kekamatan Kota Kisaran Timur Tadi pagi kami temukan dengan laporan keluarganya pada jam 6 pagi dan kami melaporkan ke kubus tugas kabupaten karena kita tidak tahu riwayat penyakitnya apa menurut pihak Polsek sendiri bahwasannya tidak ada tindak kekerasan dan saat sekarang ini masih diidentifikasi Kita mengevakuasi mayat mempergunakan protokol kesehatan untuk dibawa ke rumah sakit umum dan nanti akan diperiksa di rumah sakit umum sehingga apa nanti hasilnya akan diberitahukan kemudian Kalau dari pemilik warung, dia ada sempat mengalami sesak? Dari tadi malam, korban mengalami sesak nafas sama sakit di dada Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata Terima kasih.